Halo teman-teman selamat pagi teman-teman semuanya oke teman-teman berada di kebun teman-teman kebun samping rumah inilah aktivitas saya teman-teman di samping rumah saya sedang menyirami tanaman dengan air kolam karena kita tahu air kolam itu sangat bagus untuk kita gunakan menyirami tanaman lihat teman-teman walaupun semua dengan air kolam cabenya bisa berbuah dengan baik oke teman-teman disini nih ada tanaman ubi teman-teman nah ini teman saya sedang sedang memetik pucuknya Oke buat teman-teman yang tidak yang belum paham ternyata pucuk kubi ini bisa kita konsumsi teman-teman kita bisa ambil pucuknya ini untuk dibikin tumisan nih seperti ini tuh lihat teman-teman ini memempatkan halaman bukan halaman sih area tanah kosong di samping rumah untuk kita berkebun asik-asik ya untuk mengisi hari saat libur kerja kita bersama-sama berkebun samping rumah dengan menanam yang mudah teman-teman disini seperti tanaman ubi tanaman terong kacang cabe dan disini juga saya sebagai sumber airnya penampungan air hujan membuat kolam dari terpal sangat mudah sekali lalu diisi lele mana lele juga air lele itu maka sumber ada nutrisinya untuk penyiraman biar tanaman kita tumbuh subur ada daun bawang cabe jadi walaupun kita sederhana menanam di samping rumah pertama kita untuk menyalurkan hobi teman-teman wow teman-teman disini ada buah pare yang sudah matang teman-teman sangat besar sekali ini pare saya nih teman-teman ini mungkin buat bibit aduh yang ini udah pada kita tinggal ambil buat bibit teman-teman banyak juga nih teman-teman buah parenya ini ada tahbe nya wah kabar sekali cabe besarnya teman-teman selain berkebun kita juga disini memelihara ayam teman-teman jadi ayam ini juga sangat bermanfaat buat kita berkebun teman-teman karena ayam mempunyai kotoran yang bisa gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman kita teman-teman supaya tanaman kita jadi subur jadi disini intinya kita memanfaatkan kecil-kecilan berkebun secara integritas yaitu saling berhubungan apa yang ada di kebun ini seperti tadi saya bilang kita saya melihara kolam eh membuat kolam dan memelihara lele nah lele itu airnya bisa kita gunakan untuk menyerami tanaman yang ada di kebun lalu lele kita kasih makanan yang ada di kebun seperti kangkung nah disana saya menanam kangkung nanti kangkung itu selain kita bisa konsumsi atau ada daunan nah setelah itu daunnya itu bisa ada daun kangkung itu bisa ada dan sayuran yang lain kita cincang lalu kita kasih ke lele nah lele memakan sayuran lele menghasilkan kotoran di air kolam dan air kolam kita gunakan untuk menyerami tanaman yang ada di kebun begitu pun dengan ayam teman-teman ayam ini kan membuat kotoran juga nah kotorannya itu kita gunakan untuk memupuk tanaman yang ada di kebun juga teman-teman jadi kita ayam ini kita bisa mempatkan kotorannya untuk berkebun yaitu untuk menghasilkan pupuk sedangkan ayam juga kan memberi kita telur telurnya kita bisa mengurangi jatah kita memberi telur nah kita kasih maka dari dari yang jatah buat beli telur itu belikan kita pur nah pur itu kita kasih ayam jadi sama aja ayam juga bisa membuat kita mutar jadi begitulah teman-teman itulah triknya berkebun di samping rumah dengan secara walaupun sekala kecil tapi disitu ada hubungan timbal balik antara sayuran dan hewan pialaan seperti ikan dan ayam oke teman-teman inilah kondisinya pagi hari disini ada teman saya yang sedang mengambil beberapa sayuran untuk di konsumsi dan yang ada juga yang sedang beri makan ayam ini ada ayam jago teman-teman ayam jagonya udah gede banget udah saatnya dipotong hehehe buat makan oke teman-teman mungkin teman-teman bisa mempraktekkan di rumah atau di sekitar rumah teman-teman dimanapun berada kita berkebun dengan metode yang saya bilang tadi berkebun secara integritas secara kecil-kecilan tapi kita bisa praktekan dimana artinya berkebun dengan cara saling membutuhkan dan saling menyokong antara apa yang kita tanam dan apa yang kita pelihara antara perkebunan dan peternakan secara kecil contohnya di tempat saya yaitu pupuk dari ayam terus nutrisi dari air ikan lele kita saling berhubungan oke teman-teman oke cukup sekian dulu penjelasan kali ini dari saya berkebun sederhana di samping rumah untuk kebutuhan keluarga sendiri dan memempatkan halaman rumah dan menanam apa yang kita bisa tanam dan bisa kita gunakan atau kita posisi selamat bertemu lagi di video berikutnya teman-teman semoga videonya ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang suka berkebun oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa? selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih